Nah sekarang kita bahas pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Nah jadi kedudukan pembukaan UUD 1945. Nah kita harus pahami dulu makna alinia pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah pertama kita pahami dulu kedudukan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu buat apa? Untuk apa? Kedudukannya adalah apa? Sebagai sumber motivasi, sumber motivasi, terus inspirasi, semangat, dan tekat untuk menegakkan cita-cita hukum dan moral bangsa Indonesia. Dan tekat untuk menegakkan cita-cita hukum. Menegakkan cita-cita hukum dan moral bangsa Indonesia. Karena mengandung nilai-nilai penting ya. Nah hal ini terbukti pada kandungan setiap alinia pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah ada berapa alinia? Alinianya ada 4 ya. Ada alinia pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau keempat nanti kita bahas secara khusus ya. Nah pada alinia pertama berisi tentang pengakuan kemerdekaan sebagai hak kodrati segala bangsa. Jadi kemerdekaan itu sudah menjadi memang hak kodratnya segala bangsa ya. Sebagai bekas bangsa jajahan, bangsa Indonesia telah mengalami penderitaan dan penindasan yang tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan. Jadi alinia pertama ini berisi tentang pengakuan-pengakuan kemerdekaan bukan hanya untuk bangsa Indonesia aja ya. Pengakuan kemerdekaan sebagai kodrati segala bangsa. Nah karena bangsa Indonesia telah mengalami penderitaan dan penindasan yang tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan. Tentu sepatutnya penjajahan itu harus ditiadakan. Sehingga demikian bangsa Indonesia harus selalu berjuang melawan segala bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan. Sekarang alinia kedua, alinia kedua ini berisi tentang penilaian para pendiri bangsa yang menjelaskan bahwa perjuangan kemerdekaan merupakan saat yang menentukan bagi bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan serta melanjutkan perjuangan untuk mewujudkan negara yang bersatu berdaulat adil dan makmur. Jadi, prago kedua ini mengatakan bahwa perjuangan kemerdekaan merupakan momen yang menentukan bagi bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan serta melanjutkan perjuangan untuk mewujudkan negara yang negara yang bersatu berdaulat adil dan makmur. berdaulat adil dan makmur. Ini sering keluar loh. Inti-inti dari alinia-alinianya ini. Ini paragraf ketiga, paragraf keempat kita bahas secara khusus nanti. Dia agak panjang ya. Kalau paragraf ketiga, sorry, alinia ketiga. Alinia ketiga ini berisi penegasan ulang kemerdekaan bangsa Indonesia telah diraih dengan rasa syukur kepada Tuhan yang naesah. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai religi bangsa, adanya nilai religi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Hal yang terpenting adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi titik kulminasi. Titik kulminasi itu maksudnya titik tertinggi pencapaian dalam menentukan nasib sendiri sebagai bangsa yang merdeka. Jadi hal ini erat hubungannya dengan pernyataan yang dianggap pada alinia sebelumnya mengenai perjuangan kemerdekaan. Jadi arinia ketiga ini memberikan penegasan ulang kemerdekaan Indonesia. kemerdekaan diraih dengan rasa syukur kepada Tuhan yang naesah ya. Diraih dengan rasa syukur kepada Tuhan yang naesah. Nah, dan merupakan wujud dari nilai religi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Nilai religi bangsa Indonesia. Nah, kita lanjutkan alinia keempat. Alinia keempat ini sering banget dari keluar ya. Karena cukup kompleks ya. Karena mengandung tiga hal penting. Tiga prinsip penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Pada alinia keempat ini lebih pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan. Nah, alinia keempat ini berisi prinsip penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Ini lebih berisi prinsip penyelenggaraan pemerintahan Indonesia ya. Nah, prinsip ini ada empat. Yang pertama, tujuan negara. Jadi isinya ada tujuan negara. Tujuan negara yaitu bertanggung jawab dan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa serta menjamin tegaknya hukum. Selain itu, sehingga seseorang dihukum jika melanggar hukum, persamaan kedudukannya dihadapan hukum. Ada persamaan kedudukan dan terjamin hak asasi manusia oleh undang-undang atau peraturan ya. Nah, itu tujuannya ya. Tujuan khusus. Jadi, tujuan. Barusan yang saya sebutkan itu tujuan khusus. Ini adalah bertanggung jawab dan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa. Kesejahteraan bangsa. Dan menjamin tegaknya hukum dan jaminan penegakan hukum. Jaminan penegakan hukum. Nah, terus ada tujuan umum ya. Tujuan negara itu ada dua. Tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan umumnya apa? Tujuan umumnya adalah melaksanakan politik luar bebas dan aktif sebagai wujud pelaksanaan ketertiban dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi, menjalankan politik luar bebas dan aktif ya. Politik luar negeri ya. Luar yang bebas dan aktif. Dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa dan menjamin... Dalam mewujud pelaksanaan sebagai wujud pelaksanaan ketertiban dunia berdasarkan prinsip... Prinsip... Jadi, prinsip pelaksanaan ketertiban dunia ini... Prinsipnya... Kemerdekaan... Perdamaian abadi dan keadilan sosial. Perdamaian... Abadi... Perdamaian abadi dan keadilan sosial. Prinsip yang kedua adalah ketentuan pembentukan undang-undang dasar. Nah, negara Indonesia yang berdasarkan hukum tentu mengharuskan adanya undang-undang dasar. Nah, alinia keempat ini merupakan sumber adanya undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya... Bahwa pembukaan... Pembukaan undang-undang dasar 1945 ini... Berkedudukan lebih tinggi daripada pasal-pasal di dalamnya ya... Berkedudukan... Berkedudukan... Lebih... Tinggi dari pasal-pasal di dalamnya... Dari... Dari... Pasal... Pasal di dalamnya. Ini terlihat pada... Kalimat... Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Nah, sekarang kita bahas prinsip yang ketiga... Prinsip ketiga yang terkandung dalam alinia keempat ini adalah bentuk dan norma negara. Bentuk... Dan... Norma negara. Nah, Indonesia dinyatakan sebagai negara Republik yang berkedaulatan rakyat. Jadi... Indonesia... Ini merupakan negara Republik... Yang berkedaulatan rakyat. Yang berkedaulatan rakyat. Ini juga berarti bahwa Indonesia memiliki norma negara yaitu kekuasaan berada di tangan rakyat. Jadi... Kekuasaan... Berada... Di... Tangan... Rakyat, ya. Hal ini terlihat pada kalimat... Yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang terbentuk dalam pembukaan undang-undang dasar 1945. Nah, sekarang kita lanjutkan prinsip keempat yang terkandung dalam alinia keempat. Itu adalah dasar negara. Dasar negara. Negara. Nah... Dasar negara Indonesia yang disebutkan dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 alinia keempat itu... Dasar negara Indonesia adalah apa? Pancasila, ya. Dasar negara Indonesia. Indonesia... Adalah... Pancasila. Kelima sila Pancasila disebutkan dalam pernyataan akhir alinia keempat. Kan ada kalimat... Dengan berdasar kepada ketuhanan yang maesah, kemanusiaan yang ada dan berada, persatuan Indonesia, dan kerakyatan... Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum disebutkan... Kelima sila itu ada kalimat... Dengan berdasar kepada... Dengan... Berdasar... Kepada... Nah, terus disebutkan kelima silanya. Ini ada kata berdasar. Berarti dasar negara Indonesia adalah Pancasila dari lima sila yang disebutkan ini.